Jenis makanan ikan oskar yang satu ini sangat jarang diberikan kepada ikan oskar Dikarenakan ikan oskar tidak terbiasa memakan makanan buatan yang tidak bergerak Akan tetapi, jika kita membeli ikan oskar dari hasil bulidaya yang sudah terbiasa memakan makanan seperti ini Maka tidaklah terlalu buruk, bahkan bisa menghemat pakan Nah, di video ini kita akan membahas tentang jenis-jenis makanan ikan oskar buatan Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya Makanan ikan oskar, jenis ini diperuntukkan oleh para pembudidaya Ikan oskar agar mengirit pakan dan tidak mudah busuk Jika kita membeli ikan oskar dengan ukuran kurang lebih 10 cm Maka kita bisa melatih ikan oskar tersebut untuk memakan makanan jenis ini Yang pertama adalah pelet ikan Makanan ikan oskar yang satu ini sangat berkualitas tinggi Karena mengandung karbohidrat, protein, dan kalsium yang baik untuk pertumbuhan ikan oskar Kekurangan dari makanan ikan oskar pelet Merupakan pelet yang berkualitas baik Mempunyai harga yang cukup mahal Tetapi, itu semua kembali kepada para pemiliknya Jika ikan oskar yang kita pelihara Mempunyai harga mahal dan cantik tentu tidak masalah Memberi pelet dengan harga yang cukup mahal Yang kedua, udang dan ikan mati Sama seperti pelet Udang dan ikan mati juga sebenarnya Diperuntukkan oleh para pembeli daya ikan oskar Sebagai pakan tambahan Yang mempunyai harga lebih murah dan lebih awet Kandungan yang terkandung dalam ikan dan udang mati Tidak terlalu jauh dengan pakan hidup Ini tergantung seberapa lama Ikan dan udang mati Jangan sampai kita memberikan pakan ikan oskar Dengan ikan dan udang mati yang sudah terlalu busuk Ini akan dapat membuat ikan oskar Peliharaan kita stres Bahkan bisa berujung dengan kematian Itulah dua pakan Buatan untuk ikan oskar Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!